Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ya jema'in amma ba'ad. Pemirsa Mata TV dimanapun anda berada. Bagaimana kabar anda semua? Semoga anda sihat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Senang sekali kembali kami hadir di hadapan anda sekalian dalam program Belajar Islam Live. Dan kali ini kembali kami hadir dalam segmen Fiki Muamala. Dan akan mengangkat tema-tema yang menarik untuk bisa kita simak bersama. Yang memberikan pengajaran kepada kita. Yang memberikan manfaat kepada kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan pada kesempatan kali ini pula. Para pemirsa Mata TV dimanapun anda berada. Saya telah kedatangan tamu yang spesial tentunya. Yang selama ini memberikan pengajaran kepada kita sekalian. Dan ada sumber kita yaitu Ustaz Dr. Rahmat Abdurrahman Il Siyemah. Dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di dalam hubungan atau interaksi kita dalam kehidupan masyarakat kita terkadang. Ucapan dan tingkah laku kita tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Bahkan secara tidak sadar. Terkadang kita melontarkan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan saudara kita. Dan tentu dalam agama kita diberikan rambu-rambu dalam hal itu. Dan tema kita pada pagi hari ini, insyaAllah narasumber kita akan membahas tentang hukum menzulimi orang lain. Dan ini perlu untuk kita simak bersama dan penting untuk bisa kita ketahui bersama. Tanpa mengambil waktu yang cukup panjang, kami langsung persilahkan kepada narasumber kita untuk membahas tema kita pada kali ini yaitu hukum menzulimi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati kita, apakah itu bentuknya adalah ungkapan yang menyinggung perasaan kita atau perbuatan yang memang nyata-nyata membuat kita merasa, ah ini rasanya kurang adil dan kurang sepadan untuk saya. Di dalam ajaran agama kita, terdapat larangan yang begitu tegas membatasi kita untuk tidak berbuat hal yang dapat menyakiti orang lain. Perbuatan menyakiti orang lain, apalagi sampai mengambil hak yang menjadi miliknya tanpa keridoan atau restu darinya adalah sesuatu yang tidak boleh di dalam agama kita. Inilah yang disebut dengan perbuatan kezaliman. Zulm itu atau kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada semestinya. Apabila kita mengambil hak orang lain tanpa restu dari orang itu, maka berarti kita sudah menempatkan diri kita bukan pada posisi yang semestinya. Yang semestinya adalah kita juga ikut menjaga apa yang menjadi hak dan milik dari saudara kita sesama muslim tersebut atau bahkan sesama umat manusia. Namun pada saat kita mengambilnya, justru merampasnya dan tidak berupaya untuk menjaga harta tersebut sebagaimana ia menjaganya, maka berarti kita sudah melakukan tindakan perbuatan kezaliman tersebut. Nah di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadith, Rasulullah SAW dan sebelumnya oleh Allah SWT kita dilarang untuk melakukan tindakan dan perbuatan-perbuatan seperti itu. Di dalam hadith Qudsi misalnya, Allah SWT berfirman, Dan aku telah menjadikan tindakan atau perbuatan kezaliman itu juga haram atas sesama kalian untuk dilakukan. Fala tazolamu, maka janganlah kalian saling menzalimi, jangan saling menyakiti. Secara khusus, Rasulullah SAW pun membatasi bahwa seorang muslim itu adalah ia yang mampu untuk memberikan rasa aman dan jaminan keamanan bagi orang lain. Dalam hadith yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Seorang muslim itu adalah ia yang mampu untuk menjaga mulut dan tangannya dari menyakiti orang lain. Dan orang lain juga merasa bahwa ia aman atau mereka aman dari gangguan orang ini. Gangguan mulutnya atau gangguan perbuatan dan tindakannya. Nah, di dalam bidang muamalah juga seperti itu, kita dilarang untuk berbuat kezaliman kepada sesama kita. Dengan maksud untuk mengambil harta atau hak yang menjadi miliknya. Rasulullah SAW melarang orang untuk berbuat curang. Karena itu pada hakikatnya adalah menyakiti orang lain. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW masuk ke dalam pasar, mengecek dan memeriksa kondisi pasar. Lalu, pada salah satu tempat, Nabi berhenti. Di situ ada seorang penjual buah. Ia menawarkan dan menjajakan buahnya kepada orang untuk dijual. Nabi berhenti di depannya, lalu Nabi memeriksa keranjang buah yang ia pakai untuk menampung buah-buahan yang hendak untuk dijual tadi. Nabi lihat bagian atasnya ranum. Menarik untuk dibeli. Dan bagus untuk dikonsumsi. Tapi, tiba-tiba Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke bawah, ke dalam keranjang dan mengecek bagian bawah dari keranjang tersebut. Keranjang buah-buahan tadi. Ternyata di bagian bawahnya itu basah. Dan ada beberapa buah yang kelihatannya sudah rusak. Maka Nabi bertanya kepada penjual buah tersebut. Ma haza ya sahibat ta'an. Ini apa? Kata Nabi SAW. Ini apa? Kenapa seperti ini? Maka orang itu berkata. Ashabat husama'u ya Rasulullah. Oh, ini buah-buahan yang kena air hujan. Katanya ya Rasulullah. Nabi pun langsung mengatakan. Kenapa kamu tidak simpan bagian yang rusak itu atau buah-buahan yang rusak ini di bagian atas. Supaya orang melihatnya. Atau paling minimal bisa kelihatanlah oleh orang. Setelah itu Nabi mengatakan. Siapa yang menipu sesamanya umat manusia atau khususnya umat Islam. Maka dia bukan orang Islam. Tindakan penipuan, kecurangan, manipulasi, kebohongan. Dengan maksud ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak atau yang lebih besar dari yang semestinya dari orang lain. Tetapi dengan jalan menyakiti orang lain itu adalah perbuatan kezaliman. Dan hal tersebut adalah hukumnya haram di dalam agama kita. Tidak boleh untuk dilakukan. Kebohongan, kecurangan, manipulasi, dan penipuan pada hakikatnya dapat merusak akad dari transaksi yang dilakukan. Dan siapapun yang mengalami hal itu, mengalami kecurangan atau menjadi objek dari penipuan. Maka hakikatnya ia berhak untuk mengembalikan dan membatalkan akad yang telah disepakati sebelumnya. Atau yang telah ditanda tangani itu. Salah seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab r.a. Melaksanakan dan menjalankan apa yang Rasulullah s.a.w. wasiatkan. Bahwa apabila hendak bertransaksi, maka boleh seorang pembeli itu mentakkit atau mengkonfirmasi kepada penjual barang yang hendak ia beli itu Bahwa akad ini tidak ada kecurangannya atau bersih dari segala macam bentuk penipuan dan manipulasi Dengan satu kata atau satu kalimat La khalabata La khalabata Tidak boleh ada penipuan Maka setiap Umar bin Khattab r.a.w. bertransaksi dengan orang lain Setelah akadnya itu selesai, maka Umar langsung mengatakan La khalabata Ingat, tidak boleh ada penipuan Tidak boleh ada kecurangan Maksudnya, kalau ada penipuan dan kecurangan Maka hak saya untuk mengembalikan apa yang telah diberikan itu atau apa yang saya sudah beli tersebut dari anda Nah, ini adalah dalam rangka menutup hal-hal yang dapat menyakiti orang lain Karena perbuatan kecurangan itu kan pada hakikatnya adalah menyakiti orang yang menjadi lawan dari transaksi Transaksi kita Sehingga ditutup oleh agama kita dan hendaknya semua berjalan di atas kejujuran dan kebaikan atau kebenaran Supaya apa? Ada saling restu satu dengan yang lain Bukankah transaksi itu? Memang fondasinya adalah saling restu Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَادٍ مِنْكُمْ Janganlah kalian mengambil harta sebagian kalian dengan cara yang batil Cara yang tidak benar إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَادٍ مِنْكُمْ Dan boleh saja kalian saling mengambil harta sesama kalian Tapi dengan cara perniagaan, perdagangan Antara Al-Din dengan syarat ada restu satu dengan yang lain Pemilik barang menjajakan dan menawarkan barangnya Serta mengajukan harga ada restu di situ tanpa ada tekanan Dan pressing dari pihak lawan transaksi Demikian juga dengan sebaliknya Ia juga melakukan transaksi itu dengan penuh rasa restu, penuh rasa rilo Sehingga transaksinya berjalan dengan baik Dan itulah yang akan membawa berkah dalam transaksi Apakah itu ekonomi Ataukah transaksi muamalah dan sosial secara keseluruhan Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Bahwa agama kita ini mengajarkan untuk senantiasa bersikap lurus Dalam kehidupan sosial kita Dalam interaksi kita dengan sesama umat manusia Dan melarang kita bahkan mengharamkan Tindakan, perbuatan, dan perkataan yang dapat menyakiti Atau mencederai orang lain Sebab ya dalam agama kita ini Empat dijaga itu adalah kestabilan kehidupan sosial kita Apabila ada kecurangan antara satu dengan yang lain Dari anggota masyarakat Maka itu tentu akan mengganggu hubungan Dan gangguan hubungan tersebut dapat berpengaruh Kepada stabilitas sosial kehidupan Kehidupan bermasyarakat kita Gambarannya kira-kira seperti itu Bahwa dari segi hukum Adalah tidak dibolehkan Dan larangannya sangat tegas Untuk berbuat kezaliman Dan itu berimplikasi pada Akat transaksi dan perjanjian Meskipun telah ditandatangani Antara kedua belah pihak Allahu'ala Baik, Pemirsa Oma TV dimanapun Anda berada Demikian tadi pengantar Terima kita pada kesempatan kali ini Menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini Namun yang terpenting Jangan meranjak dulu dari layar kaca Anda Karena kami akan melanjutkan segmen kita selanjutnya Setelah jeda hari warah berikut ini Terima kasih masih bersama kami Dalam program Belajar Islam Dan dalam segmen Fiki Mu'amala Bersama narasumber kita Ustaz Dr. Rahmat Abdul Rahman LCMA Yang mengangkat tema tentang Hukum menzulimi orang lain Baik, ini pertanyaan mungkin ada pertanyaan Yang agak menggelitik Ini saat berkenan dengan pembahasan sebelumnya Ini kebiasaan kebagian masyarakat kita Jika misalnya belanja di pinggir-pinggir jalan Misalnya pada gang kaki lima Masalah timbangannya misalnya sudah beli dua kilo Kemudian sampai di rumah itu kurang dari dua kilo Bagaimana menjaga hal ini? Ya tentu saja itu merupakan satu bentuk kecurangan Satu bentuk kecurangan dilakukan oleh seorang penjual Sehingga ya tentu dari segi hukum Hal itu tidak boleh Tidak boleh dalam arti bahwa Harga yang ia Tawarkan kepada Kepada calon pembeli Dengan kadar Misalnya satu kilogram Atau dua kilogram dengan harga sekian Itu adalah satu bentuk kebohongan Sehingga ia tidak berhak untuk mengambil Apa yang ia tawarkan tersebut Nah dalam hal ini ya patut berhati-hati Karena ini adalah bagian dari Harga yang tidak boleh Dan hukumnya adalah jelas haram Nah sehingga Patut untuk memang ia waspa dan berhati-hati Atas hal tersebut bagi seorang penjual Sebab ia akan memakan dan mengonsumsi Hasil dari jual beli yang ia lakukan itu Ada pun dari pihak pembeli sendiri Ya tentu saja Dia dari satu sisi bahwa Ah ini adalah rasanya tidak nyaman Begitu ya diperlakukan Dicurangi seperti itu Pada sisi yang lain Sebenarnya syariat memberikan Kesempatan untuk ia bisa mengembalikan Atau meminta selisih dari Harga yang telah ditawarkan kepadanya Sehingga Ia memiliki pilihan Memiliki pilihan untuk Hal itu apakah ia Sudah terima saja seperti itu Atau dia mengembalikan dan meminta selisih dan sebagainya Dia punya pilihan akan hal tersebut Meskipun ya mayoritas kita adalah Ya sudah dibiarkan saja Seakan-akan sudah menjadi Kebiasaan yang Ya saling diterima Padahal ini adalah merupakan Satu pelanggaran dan Kecurangan Biasanya sih Biasanya yang seperti itu Ya kalau Kalau kita mau sarankan Sebaiknya Pertama penjualnya Ya tidak usah ditasnamakan Berapa Kadarnya Misalnya begitu ya Misalnya jualnya Satu Apa Satu Pada satu tempat Misalnya satu kantong plastik Gitu ya Ya tidak usah ditasnamakan Bu ini adalah jumlahnya sekian kilogram Kadarnya sekian kilogram Dua kilogram Tiga kilogram Ya sudah dijual saja Satu persatu bungkus begitu Dengan harga Misalnya kita kan Satu bungkus ini harganya sekian Mau dua kilogram Mau tiga kilogram Walaupun ya tentu Penjual Pembeli berhak untuk bertanya Yang kedua adalah Bagi para pembeli Kalau sudah membeli Kalau tidak mau sakit hati Tidak usah diukur lagi Ya sudah terima saja Seperti itu Supaya tidak merasa Bahwa Anda dicurangi Meskipun ada kecurangan Ada kecurangan di situ Intinya bahwa Perbuatan ini Perbuatan yang tidak boleh Ini adalah bentuk kecurangan Dan harga yang diambil Dari transaksi tersebut Adalah sesuatu yang tidak baik Untuk dikonsumsi Sebab dari mencurangi Dan menipu orang lain Kalau kita mau bertanya secara jujur Kepada Kepada Apa Penjualnya Ya tentu akan mengakui Bahwa inilah merupakan Satu bentuk kecurangan Tetapi biasanya Karena terdesak oleh Wah pedagang lain Pedagang lain juga Seperti itu Mereka juga melakukan Hal yang sama Demi untuk mendapatkan Keuntungan Ya berapa sih untungnya Misalnya Istilahnya seperti itu Dan alasan ya Dari orang melakukan Melakukan yang seperti itu Tetapi Ya dalam agama kita ini Insya Allah Ketika semua dilakukan Dengan baik Dengan jujur Maka Keuntungannya Meskipun kecil Itu pasti akan membawa Dan memberikan Berkah kepada Kepada pemiliknya Jadi Hukumnya tentu tidak boleh Dan Ya seorang muslim Patut untuk menjaga diri Apa yang ia makan Apa yang konsumsi Apalagi diberikan kepada Keluarga Istri dan anak-anaknya Ya sangat patut Dan sangat harus Untuk ia jaga Ya Jangan sampai ia melakukan Perbuatan yang Seperti itu Ya tentu nanti Hasilnya akan juga tidak baik Mengonsumsi yang tidak baik Memberikan kepada Istri dan anak-anak Hal yang tidak baik Itu bisa berpengaruh Dalam hidupan itu Ya Allah Ya kemudian Biasanya juga seperti ini Biasa Kemudian konsumen itu Biasa sudah terlanjur beli Kemudian Mengembalikan sama penjualannya Kemudian dengan Ucapan-ucapan yang tidak Sepantasnya mungkin keluar Apakah si pembeli ini Dikategorikan termasuk Menzulimi si penjualannya Ya kalau untuk Kategori menzalimi Selama memang ia Over Maksudnya berlebi-lebihan Berlebi-lebihan Ketika mengembalikan Itu tentu adalah Satu bentuk hal yang Tidak boleh juga Bahwa seorang pembeli Akhirnya Mencaci-maki Penjual dengan Perbuatan yang Ia karena merasa Sakit hati Dan merasa tersinggung Dengan itu Itu juga adalah Satu bentuk yang tidak baik Dan tidak boleh Jadi silahkan dikembalikan Sebab itu adalah Hak Anda untuk Mengembalikan Yang mungkin Tanpa harus diikuti Dengan cacian Apalagi sampai makian Memaki-maki orang Sebab itu juga Perbuatan yang tidak baik Yang tidak boleh Karena Anda hanya mau mengembalikan Selalu dikembalikan Kok plus lagi Dengan cacian dan makian itu Jadi Ya sama-sama lah Menjaga diri Supaya Tidak melanggar Apa yang menjadi Hak orang lain Baik saat ini Tentang tema kita Hukum menzolimi Orang lain Bagaimana halnya Misalnya dalam sebuah Jual beli Kemudian tidak ada Akat sebelumnya Kemudian setelah Transaksi itu telah Selesai Kemudian Satu sama lain Tidak Ridu dengan Apa yang Disepakati sebelumnya Jual beli Tanpa Akat Pada dasarnya Kembali Kepada kebiasaan Di dalam Ilmu fikir Yang disebut dengan Bayi ulmu attah Bayi ulmu attah Itu artinya Ketika orang Membeli Membeli sesuatu Diberi oleh penjual Sudah sama-sama Tahu bahwa Harganya ini adalah Sekian Syarat-syaratnya ini Adalah Seperti ini Misalnya ketika Sudah membeli Maka Saya tidak boleh lagi Mengembalikan barang Yang sudah dibeli Kecuali kalau memang Terjadi Cacat dan sebagainya Pada barang itu Meskipun tanpa Ada ucapan Bahwa saya Jual Terus pembelinya Mengatakan Saya beli Dengan harga sekian Meskipun tidak ada Seperti itu Dalam Islam Itu adalah hukumnya Boleh Selama Memang Ia dalam Kondisi Urf Atau kebiasaan Masyarakat Contoh misalnya Ketika kita masuk Ke pasar-pasar modern Pasar-pasar modern Tidak ada Akat dalam arti Kita mengucapkan Saya beli Kemudian habis itu Saya terima Dan sebagainya Tidak ada Sigat seperti itu Yang kita dapatkan Yang ada adalah Etalase barang Masing-masing barang itu Ada harganya Kita mengambilnya Setelah itu kita bayar Kasir Selesai Itu hukumnya boleh Karena memang Berada pada satu wilayah Yang masuk dalam Konteks Urf Atau kebiasaan Masyarakat Lalu bagaimana Ketika terjadi Komplain Ada komplain Dari masing-masing Pihak Atau salah satu Dari kedua Kedua beli Komplain tentu Tidak akan ditutup Dari Jual beli Dengan sistem Apapun Apakah dengan Sigat Yang disebut Atau tanpa Sigat yang disebut Jadi Boleh saja Komplain itu Dilakukan oleh Salah satu Dari kedua beli Pihak Ketika memang Merasa ada Hal yang tidak Tepat Hal yang tidak Baik Yang tidak Benar Atau Tidak sesuai dengan Persyaratan Atau spesifikasi Yang ditawarkan Jadi hukumnya Boleh Boleh orang Untuk melakukan Komplain Sebab itu Berkaitan dengan Hak kita Berkaitan dengan Hak kita Dan itu tentu Kembali ada Berkenan dengan Hasil jual beli Tadi Ustaz Masalah timbangan Ini kan Kalau kita Kembalikan kepada Diri kita Misalnya Yang membeli Kemudian juga Kita tidak mau Dicurahi Apakah ada Aturan syariah Tentu secara manusiawi Tidak ada seorangpun Dari kita Yang mau dicurahi Tidak ada seorangpun Diantara kita Yang rela Dan rezeki Ditipu Ya sudah lah Saya karena terlalu banyak uang Maka ya sudah Silahkan tipu saya Tidak mungkin Sebanyak apapun Justru orang Semakin punya Maka tentu akan Semakin waspada Jadi semakin hati-hati Tidak ada seorangpun Yang mau untuk Dizalimi Dan itulah Ruh dari ajaran Agama kita Larangan untuk Berbuat salim Yang tentu juga Berimplikasi Dan ber Berhubungan Langsung dengan Perintah untuk Berbuat keadilan Itu Sejalan dengan Fitrah Dan Tabiat manusia Yang lurus tentunya Yang jujur Bahwa tidak ada Seorangpun dari umat manusia Yang mau untuk Dizalimi Sehingga Di dalam Al-Quran Ini dalam panduan Panduan Al-Quran Ya Kita dapatkan bahwa Orang-orang yang berbuat Zalim kepada orang lain itu Allah subhanahu wa ta'ala Menanyakan kepada mereka Kenapa ketika anda mau Bertindak sebagai Pihak Yang bertransaksi Dengan orang Dalam Dalam Sebuah akat Sebagai Pihak Kedua Sebagai pembeli Misalnya Atau sebagai pengontrak Misalnya Anda tidak mau Diperlakukan Seperti itu Namun ketika Menjadi pihak pertama Justru Memperlakukan orang Seperti itu Jadi Pertanyaannya adalah Kalau tidak mau Diperlakukan Curang Atau tidak mau Dicurangi Dan diperlakukan Zalim Maka Kenapa anda Mau memperlakukan Orang lain Dengan perbuatan Kezaliman Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Mengancam Yang seperti itu Dalam surah Mutaffifin Allah berfirman Celakalah Binasalah Orang-orang Yang curang itu Yang mutaffif Siapa orang yang mutaffif itu Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Allazina Iza Ktaalu Al-Nasi Yastawfun Wa Iza Kaluhum Awazanuhum Yukhsirun Orang curang itu Adalah Orang yang Apabila Meminta Timbangan Takaran Dari orang Dalam Sotransaksi Perdagangan Maka ia minta Penuh Sempurna Sempurnakan Hak saya Namun Pada saat Sebaliknya Ia menjadi Penjual Menjadi Pihak pertama Kepada orang lain Kok kecenderungannya Yukhsirun Ia menahan Menahan Orang lain Secara Secara Sempurna Untuk didapatkan Secara Sempurna Nah Perbuatan curang Seperti ini Kata Allah Bahwa Ancamannya Itu sangat Berat Tidakkah Orang-orang Curang Seperti ini Itu Takut Bahwa Suatu waktu Mereka akan Dibangkitkan Pada hari Kiamat Kehidupan Akhirat Pada saat Semua orang Bangkit Dan lalu Berhadapan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti dia mau bilang Apa Pada saat Tidak ada lagi Kesempatan Untuk kita Bohong Dan berdusta Di hadapan Allah Karena Ya kita Pasti akan Mengungkapkan Sebenarnya Begitu kan Maka diingatkan Nah dari sini Juga kita bisa Memahami Bahwa Tindakan Kecurangan Perbuatan Kezaliman Secara umum Itu hanya Bisa Dikontrol Hanya bisa Dikendalikan Diatasi Dengan Keimanan Hanya Keimanan Khususnya Keimanan Terhadap Hari Akhirat Yang bisa Untuk Mengerem Mengontrol Dan mengendalikan Seseorang Dari perbuatan Kezaliman Karena kan Konteksnya Seperti itu Dalam ayat Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Orang Curang Orang Yang melakukan Kecurangan Perbuatan Kecurangannya Seperti apa Setelah itu Diingatkan Tentang hari Kiamat Tentang kehidupan Akhirat Tidakkan mereka Itu Sadar bahwa Akan ada hari Kebangkitan Yawma Yakumun Nasul Rabbil Alamin Yaitu Pada saat Semua orang Dikumpulkan Berhadapan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Selayaknya Keimanan Itulah Yang akan Membuat Ya sadar Dan dapat Mengendalikan Perbuatan Kezaliman Sebab Kita juga Memang tidak Bisa menolak Dan menafikan Bahwa pada Diri setiap Kita ini Ada potensi Untuk berbuat Itu Ada potensi Untuk berbuat Curang Berbuat Apa Berbuat Aniaya Kepada Kepada Orang lain Apabila Kalau Sudah merasa Ada kelebihan Kita dari Orang tersebut Selalu Saja ada Seperti Tapi Insyaallah Dengan iman Yang kuat Apalagi Iman Kepada Hari Akhirat Bahwa Kita semua Akan Dibangkitkan Dan berhadapan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bertanggung jawab Terhadap Apa yang kita Lakukan Di dunia Itu akan Bisa Mengerem Dan Mengendalikan Potensi Perbuatan Aniaya Kepada Sesama Manusia Itu Jadi Tidak ada Seorang pun Yang mau Dizalimi Tadi ketika Kita bahas Masalah penjual buah Ya mungkin Seperti itu Seandainya penjual buah Suatu waktu Akan menjadi Pembeli Tentu Tidak mau Diperlakukan Seperti itu Maka Sebagaimana Tidak mau Diperlakukan Oleh orang lain Dengan Perbuatan Kezaliman Ya tentu Jangan juga Anda Menzalimi Orang lain Sebab Secara Hukum Agama Itu adalah Tidak Boleh Dan Terlarah Allah Baik Pemirsa Mata TV Dimanapun Anda Berada Sayang sekali Waktu yang Membatasi Kita Dalam pertemuan Kita Pada kesempatan Kali ini Dan Kepada Pemirsa Yang telah Memperhatikan Dan telah Mengikuti Menyimak Dengan Baik Apa yang Disampingkan Sumber Kita Semoga Memberikan Manfaat Kepada Kehidupan Kita Dan Akhir kata Seluruh Kru Dan kerabat Kerja Yang bertugas Pada Pada Kesempatan Kali ini Saya Nuzul Haq Undur diri Dari hadapan Anda Terima kasih Tersegala Perhatian Anda Dan kita Tutup Dengan Dua Khafartul Majlis Subhanallahumma Wabihamdik Masya'lulahi Nakhila Anta Stafiru Kawatul Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum